Sekarang banyak orang memikirkan korona virus Tapi berapa banyak yang mengingat Allah dari virus ini Virus korona sebetulnya tidak berbahaya tanpa izin Allah Banyak orang yang stres Apa definisi stres versi Masjid Istiqlal kita ini? Orang stres adalah karena kebanyakan mikir kurang zikir Ulangi, kenapa banyak yang stres? Yang mantap jawabannya hadirin Kebanyakan berpikir kurang zikir Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Banyak zikir kurang mikir Harusnya setiap mikir Jadi zikir Sekarang banyak orang memikirkan korona virus Tapi berapa banyak Yang mengingat Allah dari virus ini Virus korona sebetulnya tidak berbahaya Tanpa izin Allah Baiklah kita berkenalan dulu dengan yang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Khaliq Ada juga Al-Khalaq Surat Al-Hasr ayat 24 Ini sering dibaca A'udhu billahi minas syaitanirajim Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Dialah Allah Yang menciptakan Yang mengadakan Yang membentuk rupa Dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allahu Khaliqul Kulli syai'in Wahu ala kulli syai'in wakil Allah menciptakan segala sesuatu Dan dia yang memelihara segala sesuatu Jadi Virus apapun bentuknya Termasuk virus korona ini Adalah ciptaan Jawab hadirin Ciptaan siapa? Kita ciptaan siapa? Langit dan bumi ciptaan siapa? Adakah pencipta selain Allah? Adakah yang Allah ciptakan sia-sia? Yang kebetulan Apakah semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah? Apakah semuanya ada hikmahnya? Jadi kalau mendengar virus Apapun virusnya Bakteri Pohon Apapun yang ada di langit dan di bumi Pikiran kita harus langsung ke Allah Ini adalah ciptaan Allah Virus dengan kita sama atau tidak? Bapak-bapak dengan kambing sama atau tidak? Apa persamaannya? Punya janggut? Ada dua persamaannya bapak dengan kambing Satu Sama-sama ciptaan Allah Ada lagi yang kedua persamaannya Sama-sama tidak pesen jadi makhluk Kalau bapak ini calon kambing Kambing Virus dengan kita Sama-sama ciptaan Allah Dan sama-sama tidak milih Kita tidak milih jadi orang Allah yang menciptakan Alladhi khalaqo fasawwa Walladhi qaddaro fahada Al-ala Ayat dua dan tiga Dialah yang menciptakan Yang menyempurnakan penciptaannya Yang menentukan kadar Ukuran Dan memberi petunjuk Virus Tidak pesen jadi virus Apa pekerjaan virus? Yusab bihu Lahu mafis samawati wa mafil'at Bertasbih Dengan caranya masing-masing Rajin mana Yang bertasbih Virus atau kita Jawab Virus Virus memang bertasbih terus Kita Jarang Apakah virus Corona berbahaya? Virus tidak berbahaya Tanpa Ijin Allah Surat At-Takobun Ayat 11 Ma'asab min musibatin A'udhu billahi min syaitu rajim Ma'asab min musibatin Illa biiznillah Wa mayu' mim billah Yahdi qalbah Tak ada Tak ada satupun musibah Yang menimpa Kecuali dengan Ijin Allah Dan barang siapa yang yakin Beriman kepada Allah Niscaya Allah Akan memberi petunjuk di hatinya Wallahu bi kulli syai'in alim Dan Allah Maha Mengetahui Segala-galanya Jadi Virus Corona Tidak memilih Siapa yang akan Dikenai oleh dia Yang memilih Siapa? Jangan bikin jengkel Hadirin Jadi Yang memilih Orang kena virus Siapa? Siapa? Allah Virus Corona Hanya ciptaan Ini juga banyak Virus disini Ini sedikit Intermezo Ya Pernah Anak ayam Ngobrol Mak Kenapa Anak manusia Semua Diberi nama Sedangkan Anak ayam Namanya Sama Semua Anak manusia Asep Tatang John Dan sebagainya Kita Ayam Kata ibu ayam Begini Nah Emang Begini Manusia itu Waktu lahir Namanya Beda-beda Tapi Kalau sudah Mati Sama Namanya Mayit Semuanya Sama Kalau kita Beda Kita lahirnya Sama Kalau sudah Meninggal Beda Ayam Goreng Ayam Panggang Ayam Geprek Lalu apa hubungannya Dengan Corona 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 juga Dia dikasih Nama Ya Dia tidak Pesen Corona Itu jadi Virus Tidak Tahu Dia Bekal Jadi Virus Dia Cuman Dikehendaki Allah Lah Citercipta Pada Zaman Saat Ini Allah Yang Menghendaki Kekebalannya Penyebarannya Droplet Katanya Pakai Ingus Pakai Air Virus Yang Lain Pakai Udara Kalau Ini Lebih Seru Lagi Jadi Buduk Terus Ya Kan Saya Juga Salaman Rada Ragu Barusan Maaf Ya Bukan Suudon Lanjut Jadi Corona Virus Corona Ciptaan Siapa Milik Siapa Siapa Yang Menggenggam Setiap Saat Apa Pekerjaan Virus Corona Bertasbih Kepada Allah Apakah Bisa Virus Itu Membahayakan Tanpa Ijin Allah Tidak Walaupun Dekat Allah Tidak Ijinkan Tidak Bahaya Buktinya Di Kota Wuhan Itu Tidak Semua Kena Benar Apakah Virus Corona Bisa Mematikan Orang Jawab Bisa Atau Tidak Bisa Kita Simak Al-Arof Tiga Empat Mungkinkah Ada Orang Yang Mati Oleh Virus Ijinkan Tidak Bisa Unidos Thankfully cript Harb inevitable Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu Apabila ajalnya telah tiba Mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun 120 hari kita dirahim ibu sudah beres ditentukan nih ajalnya Kapan kita mati masih ingat rahasia kematian ada tiga Satu waktu Dua tempat Tiga cara Kita akan mati pada waktunya Kenapa kita mati karena sudah tiba saatnya Sariatnya diperintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita Kemudian bisa sariat dunianya Apakah kena virus Apakah ketimpa Apakah tertembak Apakah sakit kanker Masya Allah Itu adalah jalan kematian Bukan penyebab kematian Assalamualaikum Bersama Sali Sapa TV Bersama Sali Sali Sari Sari